Intro Lagi-lagi kita hadir di channel MyClubID Di kesempatan kali ini kita akan melakukan unboxing dan sedikit review dari produk SSD terbaru dari Aorus yang sudah mendukung platform atau mendukung standarisasi PCI Express generasi keempat yang diperkenalkan oleh AMD melalui motherboard berchipset X570 dan juga prosesor Ryzen 3000 Series mari kita lihat unboxing dan reviewnya bersama-sama Intro Sebelum kita memulai pengujian atau mereview sedikit tentang Aorus NVMe Gen 4 SSD ini kita akan memasangkan produk Aorus SSD ini ke motherboard Aorus X570 Extreme atau X570 Aorus Extreme dan sangat direkomendasikan untuk menggunakan produk SSD ini dengan motherboard dari Aorus juga Aorus Extreme memiliki pendingin untuk M.2 tetapi kita tahu sendiri pendingin yang dimiliki oleh SSD Aorus jauh lebih powerful dibandingkan head sync yang diberikan dari Aorus Extreme jadi kita akan memasangnya dan membuka head sync yang sudah terpasang di motherboard kemudian karena ini form factornya adalah 2280 kita pasang di 2280 ini ada di paket penjualan motherboard ya more ini kemudian kita pasangkan SSD nya oke dan SSD ini sudah terpasang dengan baik di motherboard Aorus NVMe Gen 4 SSD ini datang dengan form factor M.2 2280 kemudian PCI Express 4.0 NVMe 1.3 dan kapasitas 1 Tera untuk kontrolernya Aorus SSD Gen 4 ini menggunakan kontrol pertama di dunia yaitu Vison PS5016E16 yang merupakan PCI E-Controller Gen 4 yang ada saat ini yang dibuat dengan manufaktur 20nm kemudian memiliki 8 9 channel kemudian juga memiliki cage DDR 4 drum serta protokol NVMe 1.3 untuk kecepatannya untuk kecepatannya secara teoretical SSD ini bisa mencapai kecepatan rate di 5011 MB per detik dan kecepatan rate di 4293 MB per detik di testing yang kita lakukan menggunakan motherboard Aorus X570 Extreme kemudian untuk keterangan NAN-nya ini menggunakan Toshiba Bix S4 96 layer 3D TLC yang merupakan salah satu NAN terbaik saat ini yang dirilis oleh Toshiba kemudian pengujian selanjutnya adalah kita menggunakan atau disk benchmark disini juga menunjukkan kecepatan yang cukup tinggi yaitu mencapai kecepatan hampir 4,4 GB per detik di kecepatan baca dan untuk kecepatan tulis mencapai hampir 4 GB per detik sedangkan untuk temperaturnya sendiri ini cukup terjaga ketika benchmark atau disk benchmark ini drive temperatur mencapai hanya 61 derajat Celcius saja jadi bukti dari penggunaan head sync berbasis full chopper atau full tembaga ini memiliki efek yang baik untuk menjaga performa SSD tetap maksimum untuk pengujian AS SSD benchmark kita bisa lihat kecepatan baca mencapai 4.200an dan write 3.700an serta total score yang diperoleh 6.807 sedangkan kalau kita lihat pada compression benchmark compression benchmark ini cukup stabil dimana pada kecepatan bacanya hampir flat di 4.310 MB per detik sedangkan pada kecepatan tulis ada memang wajar pada kecepatan tulis ada fluktuasi tetapi fluktuasinya tidak terlalu jomplang antara 3.800an hingga 2.500an MB per detik oke demikian informasi kita untuk produk terbaru dari AORUS AORUS NVMe Gen4 SSD dengan kapasitas 1 TB sampai ketemu di informasi berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini MyClubID sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati